oke sekarang kita lihat tanaman melon kita pada saat kondisi siang hari pada saat siang hari cuaca panas terik ini kita lihat daun melon dalam keadaan layu nah biasanya layu itu terjadi bisa karena layu fusarium, layu bakteri ataupun karena kekurangan air nah untuk mengetahui apakah melon ini terkena layu fusarium atau layu bakteri atau kekurangan air itu ada jadinya masing-masing nah kalau layu itu bisa pulih ketika diberikan air atau disiram maka itu tandanya layu yang dialami itu adalah layu karena kekurangan air dan itu bukan satu masalah yang serius ya bisa kita atasi dengan penyiraman tetapi jika kondisi layu itu tidak pulih meskipun sudah disiram nah itu bisa terkena layu bakteri atau ketika sore hari layunya itu hilang layunya segar kembali kemudian siang layu lagi itu bisa terkena layu fusarium nah sekarang kita akan coba nanti lakukan penyiraman ya apakah tanaman ini bisa segar kembali atau tidak jika nanti pulih segar kembali berarti hanya karena kekurangan air saja dan cuaca yang terlalu panas karena kita lihat benar-benar sangat panas ya nah sekarang akan kita lakukan penyiraman nah kita lihat dari dekat kondisi daunnya seperti ini ya nah kita lihat seperti ini kondisinya ya sangat terik sekali panasnya sekarang kita lakukan penyiraman ini karena sangat panasnya ya jadi saya aja pakai payung ini nirannya sekarang siang hari sekitar pukul 15 sekitar jam 3 siang nah kita lihat daunnya itu tidak sanggup lagi berdiri karena saking panasnya nanti akan kita lihat beberapa jam setelah disiram apakah layunya akan hilang kita lihat buahnya teman-teman ini sudah lumayan besar ya prediksi ini di atas 2 kg nah itu saja dulu nanti beberapa menit lagi kita akan lihat ya beberapa jam ya beberapa menit beberapa jam lagi kita akan lihat kondisi di tanaman melotnya ini apakah bisa segar kembali nah itu kita lihat hampir semua daunnya lemas oke saya lanjutkan dulu aktivitas menyiram tanaman melot nah ini kondisi beberapa menit beberapa menit ya belum sampai satu jam sekitar setengah jam sejak tadi dilakukan penyiraman sekarang sudah mulai kelihatan agak segar ya tidak seperti tadi yang sangat layu nah kita lihat daunnya sudah lumayan tidak begitu layu seperti yang tadi artinya mudah-mudahan tanaman saya ini tidak terkena layu bakteri ataupun kayu sustarium karena begitu disiram kondisinya langsung bereaksi ya walaupun mungkin ya tidak 100% segar karena memang suasanya masih sangat panas nah sekarang waktu menunjukkan jam 5 sore jam 5 sore setelah sekitar 2 jam dari ketika kita melakukan penyiraman tadi ya nah kondisi daunnya seperti ini ya nah tidak lagi seperti tadi yang sangat layu nah seperti ini daunnya jadi artinya mungkin melon ini tidak terkena penyakit layu bakteri atau layu selesai selesai semoga saja tidak mungkin saja hanya karena kekurangan air dan cuaca yang sangat panas oke itu dulu update perkembangan tanaman melon Merlin pada hari ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati